Hai dan ngekoncak aja nasing khack sinateng minatulung Dino patang Dinondung sing Tana pergi sejarah Nabi NU kata sangat muti minah karena nyakbayo tenanan segituasih dikuasai orang Islam bintang dikuasai sinitana bu Ja tapi Ojo dadek no sombong saja kok soban mulai kalau sering ketemu kaji-kaji, aku cuma ngabung kajar asfad orang, wah berarti kira top-top aku ya berarti ya sombong sama apa, gak apa jadi ini akan terusaha ngerti, biasa ngabung kajar asfad yang ngerti, biasa aku buat nanti ngabung kajar asfad, ini perkara ini ngerti, ngomari sombong ya selain di dosok barang ini aku macam itu ngerti bareng gelak dosokan ngerti diwari kancing nabi, jadi cium jauh, jadi saya ngerti itu yuara ini semua, kancing nabi bapak gak nyium kakabah, enggak aku diwari nabi cium jauh, jadi saya ngerti gampang-gampang nah daripada yang mengiksa nyium, orang nyium kakabah, mengiksa, mergogak maram, berarti kak mungkiri ajaran nabi cium jauh ya itu repotnya saya ngerti gampang-gampang, dali ini maram wah, agak ngampung orang maram, hukum maram 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 coplokan ga mulai angin maram maram coplokan ga mulai keloni hukum maram maram orang maram maram jadi ngerti gampang-gampang terus misalnya sholat khusuk, terus jadi banggam ya ujum lalu ini ngajit asaw penting saya sudah bangga jadi ujum kayak palkoran bangga jadi ujum jadi kebenaran itu yang gak mau kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan jadi kakabah itu barang ngapik, barang mulia dan disepakati jahiliyatan wa islaman orang jahiliyaya sepakat, orang islam sepakat justru jadi kesombongannya tiang Mekah jadi kesombongannya tiang apa Mekah ini itu ampun ampun nanti terjadi karena sama nak ketemu Mekah itu berdianing ya niru Abu Dardak kalau gak ada pegangan Abu Dardak Salman Al-Farisi itu sahabat-sahabat kalau pertanyaan dibalik kan gini misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud sujud di Mekah sampai Amerika atau Australia sampai ini apa ini kakabah mereka untuk sewu sholat tapi pertanyaannya kue seneng di bumi pengeran kosong-songko sujud ambil orang kosong-songko sujud seneng orang kosong-songko sujud yang ada di Australia ada di Papua ada yang kurang hake sujud jadi logika itu bisa dibalik taksilul khasil itu kadang kelihatan gak baiknya Abu Dardak dan Salman Al-Farisi itu pernah hidup di Sam jauh dari kakabah ketika Futuhat zaman itu Sam belum banyak orang Islam ya perlu dicara mayoritas masih Kristen Ortodok Sam populer Sam itu si Idina Umar pernah nyurati sama teman-temannya sekarang Mekah dalam kekuasaan kita mau kamu hidup di Mekah disana anda bisa tawaf bisa sholat dan sholat di Masjid Kharam itu kealfi sholatin dapat pahala seribu sholat tapi apa jawaban para sahabat yang Wirup Teng Kufah Teng Syam Teng macam-macam Annal Ardolam Tukadis Ahad dan bumi itu tidak ada yang Abu Jahal itu lahirnya yang Mekah tapi itu Abu Lahab lahirnya yang Mekah tapi itu itu aku ingin mengekeh-ngekeh bumi ini Allah dengan apa? sujud karena pertanyaannya gitu aku senang orang sujud yang pengiran tersantralisasi yang Mekah apa senang menyeber di seluruh dunia buatin pertanyaannya nak dibalik senang menyeber di seluruh dunia dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat sehingga Alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergora senang tersantralisasi di Mekah saya ini orang salah kaprah orang Mekah itu hebat mereka sholatnya padahal saya sholat saya mulai Rasulullah mengajak susuk yang orang kaji bahalul orang belah-belah tidak ada kaji tapi tidak sholat bareng-bareng kaji tambahkan sholat tidak susuk ada sholat jadi sholatnya kalau ada sholat padahal sholat kalau sholat sholatnya sholatnya patang pulau dino seumur nah kajinya umur 100 tahun sholat patang pulau dino berarti patang pulau patang pulau sholat itu sepiring dino itu tahunan 100 sholat 100 sholat ngati-mati wah anak jantung ada idan kakab paham jadi kalau sukun ulama kita ya bisa salah kiai Indonesia bisa salah siapa saja bisa salah tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan mergawong ulama Mekah itu para kakbah mesti benar gitu ya kalau salah 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 saja tidak usah pakai ukuran kedekatan kakbah dan jauh dari apa nanti kita masuk mustakbiri apa jadi ini ayat spiktakuler ini peringatan sampai kebenaran diukur kedekatan-kedekatan itu benar-benar tidak salah salah ini kita akan terangkan walawit taba'al haqqq ahwa'ahu melafasadati samawatu wal ardu wa manfi'in umpama kebenaran itu ada selera mereka nafsu mereka mesti dunia itu rusak di lain-lain ini pegangannya kiai kiai tasawwub yang ikhlas kiai kiai alim ini ojo geman keda diulama itu ada seleranya orang awam karena ada seleranya orang awam itu kebenaran menjadi hancur ini masyur kalau balik buatin bosan cerita zaman lukman al-haqq itu pertama didik anak murohek murohek itu pertama rondok iso mikir kira-kira umur wolong tahun pitong tahun pertama didik lukman haqqq namun setunggal cung kue nak yakin kebenaran lakukan saja dan jangan peduli sampai omongane uang omongane uang seputin bah lukman haqqq ayuk melak aku ini masyur ceritanya lukman haqq numpak khimar khimar semacam keledai ditumpai sampai anak jarang ditumpai orang lurohek dari pasar karpet lukman haqqq terkenal bijak jalan ditumpai lukman haqqq akhirnya terus sudah saya medan tuntun karpet bapaknya numpak jarang anaknya nuntun ini anaknya numpak bapaknya nuntun dia paham karena bapaknya nuntun bapaknya nuntun ke anaknya terakhir jarang dituntun orang lurohek jarang dituntun terus anaknya lagi oh salah salah terus sampai benar yang salah karena kalau dari kiai bingung tenang misalnya dari kiai itu jadi trauma jadi orang apa itu apa jadi kiai ada masyarakat juga jaman kiai itu resiko tapi jadi kiai suka itu resiko perkara ini ketika kita sholat hanteng dari tangan itu hanteng sholatnya tenang lagi lagi ini sholatnya sholatnya milah gaya suka masalah milah gaya melarat masalah gak sedangkan ukuran sedangkan kita sedangkan melarat ya sudah sedangkan melarat kan jadi saya yakin benar sholatnya yakin benar misalnya di mobil ada korupsi ada 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 tangkep KPK terangkep itu benar paham gue melarat asalnya seturunan terlatih bener nah artinya yang terlatih kan seorang ngeluh, orang sambat kan berarti melarat yang bener tapi kalau melarat tidak terlatih, sejak sambat atau orang usah, karena melarat keliru sambat itu kan marahin apa jadi ini lagi-lagi walawitabal haqqu ahwa ahumna lafasadati samawadu walarduwa manfi jadi barang haqq oleh anud selera anud karpe anud karpe, buatan sakit, pokoknya barang haqq tetap haq senajantan itu buatan populer kalau sekali anud karpe, itu merusakkan